Ribuan warga dan pelajar harus rela, berpanas-panasan, dan antri panjang untuk divaksin di pinggir Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Antrian warga dan pelajar ini terjadi saat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama. Antusias warga dan pelajar terlihat saat mengikuti serbuan vaksinasi yang digelar Pusat Polisi Militer Angkatan Laut di pinggir Waduk Jatiluhur, Kampung Servis, Desa Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan warga dan pelajar harus rela, berpanas-panasan, dan antri panjang untuk mendapatkan dosis vaksin Sinovac tahap pertama. Untuk mengantisipasi kerumunan dan terjadi kelas terbaru, petugas pun terus memberi imbauan dan mengatur para peserta untuk menjaga jarak. Anjuran pemerintah dalam pelaksanaan percepatan vaksin kepada seluruh warga, sepuluh masyarakat agar masyarakat bisa lebih melaksanakan kegiatan sehari-hari yang seperti setiap kalah, seperti tahun-tahun sebelumnya. Serbuan vaksinasi ini upaya mendukung program pemerintah untuk mendukung percepatan vaksinasi kepada masyarakat umum sehingga membentuk kekebalan atau herd immunity. Selain melaksanakan serbuan vaksinasi, Pus Pomal juga memberikan bantuan paket sembako kepada 600 masyarakat prasjahtera di sekitar Waduk Jatiluhur. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainis melaporkan.